cukup terang juga sih mungkin kalo ngalem atau udah gelap gitu kan ini lebih keliatan kece selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang lampu filament ya ala-ala cafe lah gitu lampunya sendiri udah saya beli ya di market place selain beli lampu kita juga mesti punya dulu fitting gantung yang berantai itu ya itu juga ada yang jual satu set ada yang jual terpisah ya jadi sewaktu saya sendiri di market place berapa harganya ada yang kabelnya 5 meter ada yang kabelnya 10 meter kebetulan saya disini punya kabelnya 5 meter ada 2 buah ya itu masing-masing kabel fitting tadi berisi 5 5 fitting ya jadi 5 meter 5 fitting nanti butuh 5 lampu kalo mau dipasang semuanya disini saya udah beli juga untuk lampunya ada yang 2 watt ada yang 4 watt so bisa lihat ya seperti ini untuk fitting dari lampu lampu filament ya ini bisa dicari di market place harganya berapa sobat bisa cek sendiri ya lampu filament seperti ini Sob saya buka dulu seperti ini warnanya agak kuning atau warna gold atau emas ya seperti ini ini yang apa yang saya beli ya ini yang 4 watt pakai ada yang 4 watt ada juga yang 2 watt mana ya ini 2 watt nih lebih kurang bentuknya sama sih seperti ini itu nanti ini saya beli beberapa buah gitu sedangkan ini adalah kabel fittingnya 5 meter nanti digantung aja dibentangin aja dari apa namanya dari apa titik dinding yang mau kita apa bor gitu kan nanti kita bor sih nanti nyambung ke titik lainnya sebenernya sudah sekep bor juga dindingnya sebelah sana nanti itu akan apa ini kabelnya akan menjuntai ke area area dinding itu ya seperti apa lampunya apa namanya coba saya coba dulu ya coba pengen ngetes aja sih sebenernya sudah test sih cuma ini pengen saya coba lagi dan saya tunjukin ke seperti apa lampu filament yang 4 watt ya terangnya seperti apa sebenernya ini lebih cakep sih kalau sudah terpasang jadi cuma saya pengen tes aja sih seperti ini sop tangannya agak susah ya hehehe puter aja berkarah kanan seperti ini sop lampunya terang banget ya 4 watt aja udah cukup terang banget ini seperti ini nanti akan menggantung ya di apa lah di dinding penggunaan di outdoor indoor sah sah aja gitu mungkin lebih sering kita lihat di outdoor ya tapi saya pengen tahu kalau nanti dipasang di indoor seperti apa dan supaya memperbagus juga ya untuk tampilan dari kedai atau cafe atau kias kita gitu oke bisa dipakai aja di dalam ruangan secara rencananya sih saya mau kombinasi sih jadi gak semua yang 4 watt dari 5 fitting di apa namanya kabel ini ada 5 fitting ya bukan saya campur-campur aja ada yang 2 watt ada yang 4 watt gitu ini lampu 4 watt terangnya seperti ini oke seperti apa cara pemasangannya yuk jadi disini ini sudah saya bor ya ini kira-kira kelihatan gak sih saya coba senterin ini sorry ya kalau agak kator temboknya ini udah saya bor gitu terus dikasih visor kemudian di skrup seperti ini menancap di dinding ini cara yang saya lakukan ya sebab mungkin ada cara lain mungkin menggunakan benang atau mungkin menggunakan tali rapi atau apa ini lah yang saya pakai caranya seperti ini terus ada kabel yang menjuntai sebenernya ini butuh extension lagi sih untuk kabelnya nanti kita akan nyambung ke mana saya punya disitu ada kabel roll seperti ini sob saya mau coba nih bentangnya dulu ya si kabelnya ini ya panjangnya sih 5 meter ya orang di sini ya nanti kita akan coba bor di titik ini ini saya punya bor cordless ya ini kalau sebet liat di channel saya ada satu lagi channel hakprojectsdiy ini bor cordless terus saya malah lupa harganya berapa atau speknya seperti apa tapi intinya ini bisa menggunakan baterai dan dia ada fitur drill ya jadi bisa buat ngebor tembok bisa buat jatrup bisa buat mengubangi kayu atau mengubangi besi juga bisa ya ini menggunakan bor furless seperti ini untuk kita bor temboknya ini juga ada dua sih sebenernya ada dua bor furless jadi bisa dipakai aja yang satu buat ngebor yang satu untuk penyakrupnya ya penyakrup. sesuatu kita masukkan trister nya kita masukkan trister nya kalau dia kurang masuk pakai palu aja sampai dia masuk baru kita setelah kita udah bentangin ya itu kabel fittingnya masukin aja dulu skrupnya terus kita tarik ke atas ini cara yang saya pakai buat nyambungin titik satu dengan titik kedua tinggal skrup aja oke sip ini kan ada dua lampu ya saya punya dua watt 64 watt kalau yang dua waktu kelihatan ya sih cuma ada dua kayak apa sih ada dua yang warak kuningnya ini pilarnya itu ada dua koinnya ada empat bedanya empat watt ter dengan dua wattnya oke yuk coba kita pasang nih tampilannya nih udah saya pasang satu dua tiga dan empat terakhir sebelah sana tinggalin kita sambungnya sob nah ini yang dua waktunya yang dua wakt kita langsung ini belum ada sambungan listrik ya sob jadi soal aman lah jadi agak susah juga sih kita coba ini pegangnya ya nanti eh udah terpasang lah cakep lah sebenarnya kita tinggal cowokin aja sebenarnya kalau mau lebih mudah ya tinggal kasih kabel extension nyambung ke kabel rollnya gitu sementara nggak ada kabel extension eh saya pakai aja deh kabel ini nih eh apa namanya kabel extension juga yang ada tiga buah seperti ini ya hai 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 sekipun dimatin untuk nyala ya pintinya udah bisa nyala suar bisa lihat sendiri ya oke oke sobat semua udah pasang ya tadi kabel fitting untuk lampu filament disini saya pakai kabel fittingnya yang 5 meter ada lima kabel fitting dan saya pasang tadi lima lampu bisa dilihat ya dari titik yang ini nih eh sampai membentang dia ke dininya sebelah sana ya nggak kelihatan sih coba saya mati dulu ya lampunya biar lebih kelihatan lampu filamennya seperti ini sob lebih itu kelihatan jelas ya masih terang sih dari luar masih ada cahaya masuk nah rencana saya mau pasang lagi ya jadikan ada lima meter tadi yang saya pasang ke lima meter yang pertama kabel fittingnya saya mau pasang lagi kabel yang sama tapi dia polanya itu jadi kayak bentuk huruf V dari titik yang tadi ya dari titik yang tadi titik yang mana yang sebelah sini nanti membentang ke sebelah seberangnya dinding seberangnya gitu oke sobat tadi barusan saya pasang ya yang kabel fitting satu lagi yang di kali ini di pojok belas sana ya pojok belas sana saya membentang sampai ketemu di apa namanya itu tuh tuh yang tadi pertama saya pasang ketemu dengan yang kedua yang barusan saya pasang gitu jadi saya ada kabel lima meter lima meter ada dua ya sebenarnya sob di setiap ujung dari si kabel fitting ini itu kayak ada sambungan ya kayak apa namanya kayak semacam soket lah itu bisa nyambung sih harusnya seharusnya ya harusnya bisa nyambung ya antara dua kabel itu tapi saya coba pasang tuh kok agak susah ya cara penyambungannya gitu meskipun ada deratnya ya tapi saya agak kesulitan gitu jadi saya mendingan saya pasang aja seperti ini mungkin sobat ada yang tahu cara nyambungnya ya antara dua kabel fitting untuk filament ini sobat bisa apa namanya share aja di kolom komentar ya ini kabel yang kedua ya yang tadi saya pasang menjuntai sampai ke sudut yang sana ya seperti itu oke sobat semua demikian video cara masang kabel fitting ya untuk lampu filament di kiosk atau kedai atau cafe usaha kita gitu seperti itu caranya seperti yang saya lakukan sobat bisa coba sendiri seperti apa mungkin punya teknik-teknik yang lebih bagus ya atau lebih memudahkan gitu untuk pemasangan seperti saya share aja di kolom komentar demikian semoga video ini bermanfaat dan bisa inspirasi semua semua ikuti terus channel kopi lunak like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya sempat bisa mendapatkan pemberitahuan apabila ada video terbaru di channel ini demikian saja dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati